Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Airawati, NIM E 2019-2326, kelompok 12. Di sini saya akan menyampaikan tentang judul makalah Pembangunan Pertanian dan Industri. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan pertanian. Pembangunan pada sektor pertanian menjadi suatu keharusan bagi negara-negara yang sedang berkembang, di mana memiliki jumlah penduduk yang besar dan letak wilayah yang sangat luas. Kebijakan sektor ini sudah dimulai dari masa awal kemerdekaan, berupa plan mengatur ekonomi yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Sampai dengan era reformasi dengan program pembangunan nasionalnya. Poin kedua, tentang peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sektor pertanian merupakan sektor andalan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, baik di perdesaan maupun perkotaan. Yang kedua, sektor pertanian menjadi penyedia input tenaga kerja bagi sektor industri dan modern lainnya di perkotaan. Yang ketiga, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pendapatan nasional. Yang keempat, sektor pertanian menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi modern. Yang kelima, para petani di pedesaan merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk industri di perkotaan. Poin ketiga, tentang kebijakan sektor pertanian dan pangan. Kebijakan pada sektor pertanian di mana awal order baru yang dituangkan dalam Repelita 1, menekankan pada produksi dan konsumsi beras. Pada saat itu, kebijakan beras identik dengan kebijakan pangan. Alat-alat kebijakan masih sama dengan yang digunakan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada perencanaan yang lebih baik. Poin keempat, tentang suasembada pangan dalam pertanian. Sektor pertanian menjadi prioritas utama pada pengembangan jangka panjang 1, di mana pertumbuhannya mencapai 3,6 persen per tahun. Prestasi paling menonjol adalah suasembada beras pada tahun 1984. Sektor pertanian juga menjadi penyumbang produk domestik bruto dominan sampai dengan tahun 1990, kemudian digantikan oleh sektor industri pengolahan. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan, mengingat besarnya proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Poin kelima, tentang modernisasi pertanian dengan sistem pasca usaha tani. Kebijakan pangan yang sudah dilaksanakan pada saat perdelama sekitar tahun 1952, dinamakan dengan Program Kesejahteraan Nasional, yang dilakukan dengan pendekatan penguluhan dan percontohan. Indonesia dapat mencapai suasembada beras sebelum tahun 1956, di mana penyuluhan yang dilakukan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah Belanda, dinamakan oleh-oleh dengan menyebarluaskan cara bertani yang baik. Poin ke-6, tentang pembangunan tanaman industri. Tanaman industri menjadi penyumbang utama dalam menghasilkan devisa yang didapat dari sektor pertanian. Hasil-hasil perkebunan menjadi komoditif utama ekspor Indonesia, dan sebagainya, di mana karet, kopi, kakao, dan cengkeh merupakan penghasilan devisa utama. Pengembangan tanaman industri dilakukan dengan 4 pola, yaitu Pertama, pola perkebunan inti rakyat atau yang disingkat dengan PIR. Yang kedua, pola unit pelaksanaan pengembangan yang disingkat dengan UPP. Yang ketiga, pola swadaya. Yang keempat, pola perusahaan perkebunan besar. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!